Dan orang yang merasa aman dari siksa Allah ini akan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil yang dilakukan. Rasulullah s.a.w. pernah menasihati Aisyah r.a. Wahai Aisyah, takutlah engkau terhadap dosa-dosa kecil, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jama'a kuliah subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan kaidah berikutnya, saya ingin menguatkan apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Bapak-ibu, di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, Al-Kaba'irnya, beliau menulis ada 76 dosa besar. Dan salah satu dosa besar yang kemudian beliau sebutkan di dosa besar ke-68 itu adalah merasa aman dari siksa Allah. Jadi dosa besar ke-68 dari 76 dosa besar yang beliau catat adalah merasa aman dari siksa Allah. Beliau kemudian menulis dalil surat Al-Quran Al-A'raf ayat 99. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Itu Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Ibn al-Kasir dalam tafsirnya beliau menyatakan, mengutip perkataan dari Hasan al-Basri, seorang mu'min itu ketika beramal dalam ketaatan kepada Allah, dia juga dalam keadaan cemas, takut akan siksa Allah. Tetapi seorang yang ahli maksiat atau fajir, dia melakukan maksiat, tetapi dia merasa aman. Dia merasa aman dari siksa Allah. Itulah bedanya. Ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, tapi di sisi lain hatinya merasa takut terhadap siksa Allah. Sedangkan orang yang ahli maksiat itu, melakukan dosa dan kesalahannya, dan dia merasa aman dari siksa Allah. Syed Abdul Rahman As-Sakdi itu dalam tafsirnya juga mengatakan, seorang hamba hendaknya tidak merasa aman dengan iman yang sudah dia miliki. Karena siapapun hamba dan bagaimanapun keadaannya, dia tidak bisa kemudian meyakinkan dirinya sendiri selamat. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, andaikan semua umatnya Nabi Muhammad ini dinyatakan, akan semuanya masuk surga, kecuali satu saja yang tidak masuk. maka aku takut yang satu itu aku, katanya Umar. Sekelas Umar bin Khattab saja mengatakan begitu. Seandainya ada jaminan bahwa semua umatnya Nabi Muhammad ini akan masuk surga, kecuali satu saja yang tidak masuk surga, maka katanya Umar, aku takut yang satu itu adalah aku. Jadi dosa besar itu adalah ketika orang merasa dirinya aman dari sisaan Allah. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 57, Inna alladhinahum min hasyati rabbihim muswikun. Sungguh, orang-orang yang karena takut terhadap azab Tuhan mereka, mereka sangat berhati-hati. Ketika Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah? yang dimaksud dengan ayat itu, orang-orang yang kemudian takut, berhati-hati. Apakah mereka yang kemudian melakukan dosa, seperti minum khomer, berzina, mencuri. Tetapi kemudian Rasulullah menjawab, La, ayah bintas siddiq, walakinahum alladhinayasumun, wayusallun, wayatasaddaqun, wayakhafuna alla, tutukabbal minhum ula'ika yusadu'una fil khairat. Bukan, wahi putri siddiq, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersadakoh, tetapi mereka kemudian takut cemas, tidak diterima amalnya. Mereka juga orang-orang yang begitu sangat bersegera dalam kebaikan. Inilah hebatnya dan luar biasanya, orang yang memiliki kecemasan, justru dia semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masjid al-Muslimin rahimahumullah, kenapa? Orang yang merasa aman dari siksa Allah ini termasuk dosa besar, karena merasa aman dari siksa Allah, bisa menyebabkan rusaknya taufid juga. karena sama saja dengan tidak membenarkan adanya balasan atas amal-amal yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia. dan orang yang merasa aman dari siksa Allah ini akan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil yang dilakukan. Rasulullah SAW pernah menasihati Aisyah RA, Wahai Aisyah, takutlah engkau terhadap dosa-dosa kecil, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. dan dalam riwayat lain disebutkan, hendaknya setiap orang, orang-orang yang beriman itu, berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil, karena jika berkumpul dosa-dosa kecil itu berkumpul, pada diri seseorang, maka dia akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Masyir al-Muslimin rahimahumullah, Rasulullah juga pernah menggambarkan, nanti akan ada orang yang di akhirat itu, mendapati amalan-amalan kebaikannya, dia bawa amalan-amalan kebaikannya itu, seperti gunung tihamah yang begitu sangat besar, gunung tihamah yang putih. Dia bawa amal-amalannya itu, seperti gunung tihamah. Besar, putih, besar. Tetapi kemudian Allah jadikan amalan-amalannya itu, seperti kapas yang berterbangan. ketika sahabat sahuban bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa mereka itu ya Rasulullah? Beliau menyatakan, mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka juga bangun di tengah malam, sholat malam. tetapi saat dia mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa ketika tidak ada orang, dia lakukan dosa itu. hadis riwat Ibn Majah. Kira-kira inilah maknanya, kalau Rasulullah kemudian mengingatkan kepada Abu Zara al-Farid, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tidak saja menjadi orang yang takut kepada Allah saat di masjid, tapi di tempat lain, di pasar, di kantor, di mana saja, takutlah kepada Allah. Maka terkenal apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, menjadi perhatian buat kita. Umar itu pernah menyatakan, jangan tertipu dengan bagusnya salatnya seseorang. Tapi perhatikanlah dia, lihatlah dia, ketika berurusan dengan dirham, dinar, ketika dia berurusan dengan uang. Sekarang lagi viral, di mana-mana ditulis, itu dicatat. Lihat, kalau ingin tahu seseorang itu, coba, bagaimana dia kalau pegang uang. coba dia kalau dipinjami uang. Andaikan dia duduk di sebuah tempat yang basah, ada masalah uang, lalu dia coba mau diganti. bagaimana sikapnya. Coba. Ini apa yang disampaikan Umar bin Khattab, menandakan bahwa, bukan berarti tidak perlu untuk salat. Salat itu utama, dan itu yang nanti di akhirat akan ditanya pertama kali. Tetapi urusan tentang masalah, ingin mengetahui seseorang itu, lihatlah pada saat dia berurusan dengan uang. Maka beliau menyatakan, La tagurran nakum, tontana tarrajuli fi salatih. Jangan hanya kemudian tertipu oleh, tampakan lahirnya dia bagus, dalam salat. Unduru ila halihi inda dirhami wa dinari. Coba lihat, pada saat dia berurusan dengan uang. Masiral muslimin, naimakumullah. Maka oleh karena itu, di samping kita harus berhati-hati untuk menjaga diri terhadap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Maka, perbanyaklah. Perbanyaklah untuk membaca istighfar pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran kasiru. Berbahagialah orang yang nanti menjumpai catatan amalnya di akhirat itu. Banyak sekali istighfar yang dia ucapkan kepada Allah. Dan bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah suka beristighfar di waktu-waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar Dan di ayat lain disebutkan wa bil asharihum yastaghfirun Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah beristighfar di waktu-waktu sahar. Maka berbahagialah kata Rasulullah kalau nanti di catatan akhirat di catatan amalnya dia merupakan seorang hamba yang banyak beristighfar kepada Allah. Paling tidak di antara istighfar-istighfar yang kita baca setiap hari itu paling tidak di antaranya kita juga harus membaca Sayyidul Istighfar itu dua kali sehari. Paling tidak kita membaca Sayyidul Istighfar itu dua kali. Paling tidak itu dibaca dua kali sehari. Dan ada kaitannya dengan yang disampaikan pada pekan yang lalu itu. Ini hadisnya Rasulullah SAW menyatakan Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dan dia yakin betul. Maka kalau dia mati sebelum sore hari maka dia akan tergolong seorang ahli jannah. dan apabila dia membaca Sayyidul Istighfar ini di malam hari dengan penuh keyakinan maka kalau dia mati sebelum subuh maka dia termasuk orang-orang yang ahli subuh. ini penting. Kalau kemarin disebutkan habis sholat subuh dan habis sholat maghrib membaca Allahumma ajini minannar Allahumma ajini minannar Allahumma ajini minannar tujuh kali. Maka kalau dia mati dalam posisi siang membaca itu mati di posisi malamnya maka dia akan ditulis sebagai orang yang terhindar dari api neraka. Begitu juga kalau dia membacanya di waktu malam habis maghrib itu. Kalau itu dibaca lalu mati di waktu siang harinya maka dia dicatat sebagai orang yang terhindar dari api neraka. Dan Sayyidul Istighfar ini Sayyidul Istighfar ini kalau dibaca di pagi atau di waktu terang ini lalu kemudian kita mati di waktu sebelum nanti malam maka dicatat sebagai orang yang ahli surga. Begitu sebaliknya ketika dibaca di malam hari dan kita mati sebelum subuh maka kita juga tercatat sebagai orang yang ahli surga. Itulah hebatnya. Jadi kalau semua dikiran-dikiran itu dibaca ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga jaminan akan terhindar dari api neraka di sisi lain juga akan jaminan tercatat sebagai ahli surga. Masyid al-Muslimin na'imakmullah kita lanjutkan pada kaidah berikutnya adalah kaidah masih dalam takwa inna akramakum indallahi atkwakum sesungguh sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa ini kadang-kadang lupa jadi kaidah yang kita tulis sekarang yang keempat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa ini beliau ambil baik di sisi manusia kira-kira siapa orang yang paling mulia paling hebat paling istimewa dalam kehidupan interaksi sosial kita di sisi Allah dengan di sisi manusia maka jelas kalau di sisi Allah orang yang terbaik itu adalah akramakum orang yang paling bertakwa nah sekarang siapa orang yang paling mulia paling terhormat paling dihormati di sosial jadi kalau belajar ilmu sosial itu stratifikasi sosial yang pertama orang akan dihormati kalau keduniaan karena dia punya harta punya kapital kira-kira kalau kita kumpul bareng-bareng disini siapa orang yang paling dihormati yang paling kaya kalau kumpul-kumpul oh ini yang paling kaya indones di pandangan manusia yang paling mulia itu secara sosial adalah orang yang paling kaya pasti dihormati kalau di mana-mana kumpul pasti yang paling dihormati adalah yang punya kapital yang kedua karena dia punya kekuasaan kalau dalam ilmu sosial seperti itu jadi kira-kira kalau ada pejabat datang bapak dan ibu beda oh Pak Jamat oh Pak RT pasti dihormati karena dia punya kekuasaan yang ketiga adalah karena dia punya ilmu dia punya profesi punya keilmuan dia akan dihormati dia akan dimuliakan indones yang keempat adalah dia punya kelebihan kelibanan atau kehormatan kehormatan yang lain karena nasabnya karena kelebihan fisiknya karena nasabnya karena dia keturunan bangsawan atau sebagainya dia akan mati karena dia punya kelebihan fisik dia ganteng dia cantik dia punya kelebihan kelebihan itu kehormatan itu dihormati biasanya ini kalau kumpul dalam kehidupan manusia indonesia dia akan menjadi orang yang dimuliakan dihormati apakah ini salah tidak salah maka sampai kemudian disebutkan dalam hadis kalau kamu mau menikah dengan seseorang maka karena kamu perhatikan karena hartanya lima liha li jama liha li nasabiha ini hal-hal dunia ini hal-hal dunia jadi indonesia itu orang karena memiliki harta kekuasaan ilmu kehormatan jadi pasti dihormati itu dalam sebuah perkumpulan di manusia itu bukan ini belum jadi indallah dengan indannas indallah dengan indannas disebutkan di dalam Quran surat an-nahl 96 itu bahwa antara indallah dengan indannas itu disebutkan dalam Quran surat an-nahl ayat 96 apa-apa yang disisi kamu itu semuanya akan lenyap tetapi apa-apa yang disisi Allah itu pasti akan berkekal akan abadi ini bedanya antara pandangan indallah dengan indannas bapak dan ibu sekalian sudah ada contoh dalam kehidupan yang punya harta yang banyak seperti korun kekuasaan seperti fir'on ilmu yang kemudian hanya digunakan untuk kemanfaatan tertentu dan kepentingan pribadinya dan mengayakan dirinya sendiri bal'am bin bawra ada banyak-banyak contoh semua ini ternyata tidak punya nilai di hadapan Allah karena ini semuanya akan lenyap ini hanya pandangan manusia saja tetapi yang terbaik di sisi Allah yang istimewa yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penting buat kita sama-sama ketahui kenapa karena dalam kehidupan itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang ini misalnya Rasulullah bersabda Allah tidak melihat Allah tidak melihat terhadap rupa-rupa kamu kelebihan fisik kamu Allah tidak melihat itu tetapi Allah melihat kepada hatimu Allah melihat hatimu dan amalmu ini sudah jelas jadi Allah tidak melihat karena kelebihan kelebihan ini tidak karena kelebihan nasab kelebihan fisik tidak itu yang menjadikan perentu bahwa orang itu mulia di hadapan Allah bukan Allah tidak melihat itu bahkan yang kedua Imam Al-Qurtubi itu ketika menafsiri surat Al-Wakiyah ayat yang ketiga Allah nanti akan merendahkan dan Allah nanti akan mengangkat beliau sampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada kelompok-kelompok manusia yang waktu di dunia ini dia orang-orang biasa saja bahkan terpinggirkan tidak banyak dikenal orang biasa saja tetapi di akhirat Allah angkat dia menjadi raja-raja akhirat tapi ada orang yang kemudian di akhirat nanti dia selama di dunia sudah dikenal menjadi orang populer orang semuanya takut dan disegani tapi di akhirat Allah rendahkan dia tidak terkenal ini penting disinilah letaknya ayat yang agung ini merupakan sebuah peradaban besar Islam tidak mengenal ras tidak mengenal perbedaan-perbedaan itu karena kaya miskin karena perbedaan warna kulit dan sebagainya semuanya sama di hadapan Allah kecuali dia bertakwa kepada Allah bahkan di dalam hadis disebutkan yang ketiga itu bahwa berapa banyak orang-orang yang kemudian pakaiannya kumal rambutnya biasa saja tetapi kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan ketika dia bersumpah atas nama Allah akan terjadi betul padahal dia orang-orang biasa saja tidak ada jaminan tentang indan nas ini tetapi yang dilihat adalah adqa'kum indallah itu yang paling bertakwa jadi kita perhatikan apa-apa yang kemudian ada di sisi Allah jauh lebih kekal lebih penting dan harus dilihat daripada apa-apa yang dunia maka penting seperti menikahlah kamu dengan seseorang karena hartanya karena kecantikannya karena nasabnya tetapi jauh lebih penting itu adalah karena dinnya agamanya takwaan jangan pernah kemudian merupakan ini bapak dan ibu sekalian ini penting ternyata ayat ini kemudian sudah dipraktekkan oleh Rasulullah nyata dalam kehidupan sejarah beliau bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar beliau contoh misalnya beliau kemudian memberi contoh tentang apa yang dilakukan Rasulullah dengan ayat ini pertama adalah kejadian ketika Fathu Makkah kejadian Fathu Makkah siapa orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah siapa yang disuruh adhan siapa yang menjadi muazzin yang menjadi muazzin adalah Bilal bin Robah orang hitam buddha orang rendahan saat kemudian Fathu Makkah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk adhan naik kumandangkan adhan saat itu banyak membesar kok bisa orang-orang kaya gitu gimana itu Muhammad tidak ada di hadapan Allah manusia karena pandangan pandangan dunia ini tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Bilal bin Robah dalam Fathu Makkah kemudian yang kedua saat ketika Haji Wada Khutbatul Wada luar biasa itu ketika Khutbatul Wada pada saat Haji Wada itu saat ketika orang-orang sudah mau meninggalkan Arofa itu semua mata tertuju kepada Rasulullah dan kendaraannya siapa yang dibonceng oleh Rasulullah yang dibonceng oleh Rasulullah adalah Usamah bin Zaid seorang bocah kecil pembantu beliau kok bisa jadi Bapak dan Ibu jangan pernah malu untuk bersama orang-orang yang biasa saja itu menurut pandangan manusia bukan itu yang dilihat lihatlah apakah dia kemudian bisa menjadi orang yang akhwakum ini ini menjadi penting karena Rasulullah sudah mempraktikkan semacamnya walaupun memang walaupun memang ini penting juga siapa lalu kemudian orang bertakwa itu sudah dibahas kemarin bahwa orang bertakwa itu menjadi rahasia hanya Allah yang tahu wallahu alimun bil muttaqin lalu kemudian di ayat yang lain disebutkan wala tuzakku anfusakum huwa alamu bimanit taqo hanya Allah yang tahu dan di surat al-hujurat ayat 13 ini Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat juga sama inna allaha alimun khabir sesungguhnya Allah mahatahu dan maha mengenal ini sesungguhnya Allah mahatahu dan maha mengenal dua sifat Allah yang sama-sama menunjukkan mahatahunya Allah jadi ini sama-sama tahu artinya alim dan khabir ini disandingkan dua apa maknanya marit ulama tafsir itu dikatakan sama-sama kemahatahuan Allah inna allaha alimun khabir sama-sama kemahatahuan Allah digabung dua sifat Allah ini berarti ada sesuatu yang tidak mungkin diketahui yang mustahil sangat sulit untuk mengetahui termasuk orang bertakwa untuk mengetahui orang bertakwa ini sesuatu yang mustahil dan sangat sulit diketahui di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat inna allaha alimun khabir atau dua sifat ini cuma tiga kali saja tiga kali saja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alimun khabir itu dua sifat Allah yang mahatahun karena itu memang sama-sama sulit sesuatu yang mustahil untuk diketahui apa itu yang pertama Quran surat Luqman ayat 34 kamu tidak akan pernah tahu dimana kamu akan mati kamu tidak akan pernah tahu dimana kamu akan mati lalu diakhiri dengan inna allaha alimun khabir sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha mengenal sama-sama maha tahu karena sesuatu yang sangat berat untuk diketahui termasuk diantaranya salah satunya adalah dimana kamu akan mati tidak ada satupun diantara kita yang mati modelnya bagaimana kamu akan mati kapan tidak ada yang tahu yang kedua disebutkan tentang alimun khabir itu dalam Quran surat at-tahrim ayat 3 itu berkaitan dengan rahasia pembicaraan antara istri-istri Rasulullah itu kemudian yang didasarkan kepada kecemburuan kepada Zainab tetapi oleh Allah kemudian Rasulullah diberitahu itu lalu kemudian hafsah sampai bertanya kepada Rasulullah kok bisa tahu kau ya Rasulullah padahal itu rahasia yang sangat kenapa karena tidak ada satu pun yang tahu tetapi menjadi penting buat kita adalah bahwa dalam kehidupan ini jangan pernah membeda-bedakan ketika bergaul dengan siapapun jangan pernah kemudian kita hanya memuliakan dan menghormati orang-orang ini ingatlah bahwa Allah tidak melihat kepada fisik kamu kelebihan kelebihan kamu tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal kamu nanti di akhirat akan ada orang-orang yang diangkat oleh Allah padahal dia bukan orang populer waktu di dunia dan juga berapa banyak orang-orang yang biasa saja tetapi ketika dia berdoa Allah kabulkan ketika dia kemudian bersumpah Allah akan jadikan kenyataan apa yang menjadi sumpah itu Islam mengajarkan kita hidup kebersamaan tanpa melihat hal-hal semagam ini masih lalu lalu apa yang harus kita lakukan berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 atau ayat yang sebelumnya maka yang harus kita lakukan karena kita sudah tahu bahwa diantara kita yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa bukan karena pandangan pandangan manusia yang pertama adalah mengacu kepada ayat sebelumnya dari ayat ini nanti kita bahas ayat 11 dan 12 Al-Hujurat ayat 11 yang pertama kalau kita sudah tahu bahwa dipandangan Allah itu bukan karena kelebihan kelebihan manusia indanas itu bukan karena itu saja yang pertama jangan pernah mengolok-ngolok jangan pernah merendahkan orang lain hasbabun nuzul ayat ini para ulama tafsir itu paling tidak ada tiga yang pertama adalah berkaitan dengan sabit bin kais sabit bin kais itu orangnya tuli dia suka hadir kalau di majlis Rasulullah dekat Rasulullah suatu saat sabit bin kais ini karena telat kemudian datangnya agak belakangan nah karena agak belakangan dia karena tuli maka dia biasanya mau dekat dengan Rasulullah tentu saja kemudian dia mau melewati banyak orang orang banyak yang manggel ya biasalah Pak Arya seperti itu kan hanya menyebutkan lakar anur menyebutkan nama ibunya yang dulu dia adalah orang yang tidak baik dia menyebutkan ibunya seperti itu maka turunlah ayat ini jangan pernah mengolok orang siapa tahu orang yang kamu jauh lebih mulia di hadapan Allah ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini turun berdasarkan karena sebab nuzulnya adalah ejekan Bani Tamim kepada Bilal bin Rabai Suhail dan Amr karena itu orang-orang rendahan dan kemudian yang ketiga ada ulama menyatakan adalah ejekan pada umus salamah istri Rasulullah karena dia itu pendek jelek nah di tafsir Muhammad Tabari itu nyatakan jangan mengolok-ngolok orang kaya jangan mengolok-ngolok orang miskin orang yang pintar jangan mengolok-ngolok orang yang bodoh orang-orang yang ganteng jangan mengolok-ngolok orang yang tidak ganteng orang yang cantik tidak boleh mengolok-ngolok yang tidak cantik semuanya bahkan ini penting ini penting di dalam perolok-ngolokan itu di dalam mengolok-ngolok atau merendahkan orang lain kalau tadi secara fisik dunia ini disebutkan jangan mengolok-ngolok orang yang kemudian Allah bukakan aib dia orang-orang mu'min yang ditutup aibnya itu jangan mengolok-olok orang mu'min yang kemudian aibnya lagi terbuka kita ini sama semua cuma Allah menutup aib-aib kita jangan orang-orang mu'min yang lagi ditutup aibnya oleh Allah sebenarnya kita ditutup oleh Allah jangan mengolok-ngolok orang mu'min yang lain yang aibnya sedang dibuka jangan pernah mengolok-ngolok karena ada satu hal penting kisah yang kemudian dikisahkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa dulu di zaman Bani Israel itu ada dua orang yang berbeda kelakuannya awalnya yang satu baik yang satu jahat sesaudara setiap melihat saudaranya berbuat jahat sesatunya baik satunya jahat melihat saudaranya berbuat jelek jahat maksiat aksir ambu ambu berhenti berhenti lagi berhenti suatu saat dalam riwayat itu disebutkan riwayat imam mahmat itu disebutkan saudaranya ini berbuat maksiat besar lalu dikatakan aksir berhenti lalu kemudian orang ini menyatakan aku mengatakan apakah kamu akan menjadi pengawasku apakah kamu diciptakan untuk menjadi pengawasku biarkan aku dengan Allah biarkan aku sudah biarkan aku dengan Tuhan ini urusanku dengan Tuhan apakah kamu diciptakan akan menjadi pengawasku lalu kemudian saudaranya ini yang baik ini karena mangkel dia mengatakan Allah Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan kamu tidak akan pernah masuk surga karena dasar mangkelnya itu tetapi bapak dan ibu hadirin ketika sudah di akhirat ketika sudah sama-sama mati Allah mengumpulkan dua orang ini Allah bertanya kepada orang yang baik mujitahid disitu karena dia merasa baik bangga dengan kebaikannya bangga dia sudah menjadi orang baik ditanya oleh Allah kamu tahu aku tidak tahu kamu tahu apakah kamu punya kekuasaannya yang ada di tanganku lalu kemudian Allah menyatakan idhab kepada orang yang saudaranya tadi kelihatan itu jelek lalu Allah menyatakan idhab masuklah kamu ke surga aku karena rahmatku sedangkan lalu Allah kemudian menyuruh orang saudaranya tadi itu baik kamu pergi ke neraka lalu kemudian Abu Hurairah ketika mendengar cerita itu dari Rasulullah beliau menyatakan waladhi nafsi biadihi natakallama bikalimatin au bakat dunyahu wa akhiratuh demi Rab yang jiwaku berada di tangannya kata beliau sungguh dia mengucapkan satu namun membinasakan dunia dan akhiratnya hati-hati satunya tadi merasa baik merasa bangga ujuk dengan kebaikannya nah saudaranya ini yang ternyata adalah orang yang jahat jelek tapi di akhir hidupnya dia bertobat ceritanya nah nanti di akhirat karena dia sudah crash gitu tapi diampuni oleh Allah lalu kemudian kenapa karena orang ini menyatakan berada tak kira sapora berada tak kira sapora tak kira masuk suarga karena dia mengatakan begitu lalu semua amal dunia dan akhiratnya tidak ada karena satu kalimat hati-hati bapak dan ibu kalau sudah merasa menjadi orang baik mengingatkan berdakwah kepada orang lain jangan kemudian melaknat dan bersumpah berada tak kira sapora kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah kamu tidak akan pernah masuk surga karena kita merasa baik kita sudah menjadi orang yang membantu dia berdakwah pada dia tapi dia telah lalu masih terus lalu kita mengatakan berada tak kira sapora tak kira masuk suarga kata-kata itulah yang kemudian membuat orang ini justru dimasukkan ke neraka oleh Allah dan saudaranya yang tadi itu kemudian baru sadar lalu bertaubat justru dia dimasukkan ke surga Allah karena rahmat Allah hati-hati maka saya bilang mengolok-ngolok itu bukan hanya sekedar keduniaan orang kaya mengolok yang miskin orang yang ganteng mengolok yang jelek orang yang cantik mengolok yang tidak cantik atau yang pintar mengolok yang bodoh hatta dalam urusan agama pun dalam urusan kita sesama manusia ini dalam agama pun jangan mengolok-ngolok karena bapak sudah sering sholat jamaah mengolok-ngolok yang tidak jamaah jangan pernah sampaikan saja ayo jamaah tetapi jangan merasa bangga lalu kemudian dia menarik biarkan tinalah apa yang nangkuk oh tak kira yang sapa orang tak kira masuk suarga menjara itu memastikan seperti itu kata Abu Hurairah hanya dengan satu kalimat dan kata saja merusak membinasakan dunia dan akhirat orang hati-hati jangan pernah memperolok-olok orang yang kedua di dalam ayat itu disebutkan mohon maaf masih satu di dalam ayat sebelas surat Al-Hujurat ini disebutkan disitu layas harqawmum minqawmin nah Imam Ar-Razi itu menyatakan bahwa kebencian itu seringkali muncul pada tataran kelompok dibandingkan personal ya sekarang terbukti kan layas harqawmum minqawmin gak boleh antara satu kelompok orang merendahkan kelompok memperolok-olok kelompok yang lain sekarang kan banyak arwah apa arwah lakar kelompok nak anur kelompok jadi yang paling sangat terjadi itu adalah kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok masyarat arwah tidak lagi personal walaupun itu memaknai bahwa juga ada maknanya bahwa itu juga personal tetapi paling sangat mungkin terjadi adalah kelompok antara ormas satu dengan ormas yang lain yang terjadi adalah memperolok itu di masyarakat begitu maka Allah menyatakan jangan pernah mengolok-nolok karena bisa jadi yang diolok itu justru lebih baik lalu lebih spesifik disebutkan disitu wala nisa ummin nisa jangan wanita satu memperolok wanita yang lain kenapa yang sangat paling intent untuk ngolok-ngolok dan merendahkan itu adalah biasanya perempuan laki-laki ada juga tetapi paling intent dan paling banyak adalah perempuan kenapa kita dilarang karena bisa jadi orang yang kita olok-olok atau prolog itu jauh lebih baik daripada kita yang kedua jangan pernah mencela Allah jangan pernah mencela diri sendiri apa sih yang dimaksud mencela diri sendiri itu kan tidak ada orang yang mencela diri sendiri tetapi maknanya adalah Allah itu adalah orang itu mencela orang lain dan orang lain itu kemudian mencela dirinya itulah yang dimaksud dengan Allah nah Rasulullah menyatakan diantara yang masuk dosa besar itu adalah orang yang mencacimaki orang tuanya ada tidak orang yang mencacimaki orang tuanya ketika sahabat bertanya ya Rasulullah adakah orang yang mencacimaki orang tuanya iya saat orang itu mencacim orang tuanya dia lalu dia mencacim orang tuanya jangan mencela diri sendiri biasanya gitu pak mohon maaf biasanya kalau pakai bahasa pak nabukna mbukna mbukna ya mbukna mbukna ya Allah itu yang terjadi sudah terjadi itu kabar itu bagian dari dosa besar kenapa karena mencela dirinya sendiri mencacim orang tuanya sendiri maknanya adalah dia mencacim orang lain lalu kemudian orang lain membalas iya pak nabukna iya mbukna mbukna ya Allah itu terjadi itu minal kabair itu maksud jangan mencela diri sendiri surat al-hujurat ayat 11 adalah nafsu nafsu bil alqab jangan memanggil dengan panggilan gelaran-gelaran yang tidak baik jadi ini sudah persovinifikasi kebencian kalau tadi pertama cuma mengolok-ngolok tidak pakai menyebutkan aib cuma merendahkan meremehkan yang kedua lebih lagi karena akan memunculkan konflik yaitu mencela lalu kemudian yang ketiga ini yang paling yang paling tinggi adalah karena persovinifikasi kebencian membuat memberikan gelar-gelar kepada seseorang yang gelar itu tidak disukai apalagi itu adalah gelar di luar keimanan hati-hati tidak boleh memberikan gelar-gelar yang jelek itu apa diantaranya menyebutkan nama binatang oh mohon maaf bilang anjing kamu kamu anjing kamu monyet kamu keledai itu memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik jangan itu dilarang karena apa karena yang tahu siapa yang mulia diantara itu adalah orang bertakwa maka jangan pernah kemudian memberikan personifikasi kebencian itu menembar kebencian dengan personifikasi kebencian dengan menyebut gelaran-gelaran yang tidak baik termasuk diantaranya adalah gelaran-gelaran di luar keimanan bilang fasik munwala fasik ruah munafik ruah kafir ada itu yang begitu ada itu sesama saudara muslim munafik ruah fasik ingat Rasulullah menyatakan tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kafir melainkan dia akan kembali kepada dirinya kalau apa yang dia tuduhkan tidak ada pada diri saudaranya hati-hati jangan memberi gelaran-gelaran seseorang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik munafik ruah ternyata dia tidak munafik tidak begitu kembali pada dirinya fasik itu sudah tidak ada pada dirinya kembali pada dirinya hati-hati sesaudara muslim karena kita tidak ada yang tahu siapa diantara kita yang bertakwa lalu bukan pandangan manusia maka jangan pernah merendahkan mengolok-ngolok orang lain hanya rahsia Allah jangan kemudian mencela diri kita sendiri karena mencela mereka lalu mereka membalas kelaan pada kita bahkan yang ketiga jangan pernah memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik termasuk gelaran-gelaran dalam keagamaan nah gelaran-gelaran yang mungkin dan bagus untuk disampaikan itu adalah gelaran-gelaran yang baik seperti saifullah pedang Allah asadullah al-faruh boleh hal-hal gelaran-gelaran yang baik diantara kita sering bercanda sering bercanda itu memberi gelaran-gelaran yang tidak baik pada saudara kita oh setokang anu-anu tidak usah hati-hati Allah melarang untuk kita melakukan itu Bapak dan Ibu sekalian itu yang bisa disampaikan memang di ayat 12 saya singkat saja berikutnya jauhi berperasangka lalu jauhi mencari-cari kesalahan orang lain lalu jangan menggibai orang lain kenapa karena diantara kita tidak ada yang tahu yang maha tahu siapa diantara kita bertakwa adalah hanya Allah saja oleh karena itu jangan pernah kemudian melok-melok orang lain merendahkan orang lain jangan pernah mencela orang lain jangan pernah memberikan gelaran yang tidak baik pada orang lain dan kemudian surat al-hujurat ayat 12 disebutkan jangan kemudian berperasangka yang jelek kepada orang lain karena banyak perasangka itu yang dosa atau tidak benar lalu kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan yang terakhir jangan menggibahi orang lain karena itu sama dengan memakan daging saudara kita itulah yang bisa disampaikan kaedah inna akramakum inna allahi atkakum sesungguhnya yang paling mulia diantara kita adalah orang yang paling bertakwa bukan karena apa-apanya tetapi pandangan Allah yang paling bertakwa mudah-mudahan bermanfaat ya silahkan sebentar nanti dia iya 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 baik jadi yang pertama tadi ada pertanyaan apakah ada yang salah memang kalau Syekh Al-Khalafi ini berdasarkan Syekh Al-Khalafi Syekh Al-Khalafi menyatakan bahwa tanda sahihnya sahihnya hubungan dia dengan Allah tanda sahihnya hubungan dia dengan Allah adalah ditandai dengan sahihnya hubungan atau ahlak dia dengan sesama manusia itu saja itu kalau Syekh Al-Khalafi tanda sahihnya hubungan dia dengan Allah adalah sahih di dalam ahlak sesama manusia maka kalau itu dipakai tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan duh dia haji tapi kok korup oh dia kok rajin salat tapi kok tukang ngambilin uang uangnya orang tidak akan pertanyaan itu karena tanda sahihnya ibadah dia dengan Allah adalah sahih di dalam ahlak itu Syekh Al-Khalafi dalam kitab Ahmah tetapi kembali kepada kemanusiaan tadi paling tidak paling tidak untuk mengukur derajat itu bahwa tidak ada orang yang sempurna maka dalam interaksi sosial itu maka ada kesalahan-kesalahan paling tidak ketika dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang kemudian menunjukkan ketidakbaikan dalam hubungan kemanusiaan itu maka dia akan lakukan dengan istighfar lalu ada perubahan maka kita pun tidak boleh menjustifikasi seperti tadi itu menjustifikasi orang yang sudah berbuat dosa tak bisa masuk suarga tak esap orang mas kebuk napojeng jumpalitan oh salah itu makalah sudah seperti itu salah pada sisi kita pada diri kita harus memaafkan memaafkan memaklumi dan itu kejadiannya jangan sampai kemudian berulang-ulang kalau dia kemudian berulang-ulang diingatkan sebatas mengingatkan jangan sampai kita membuat statement tetapi kalau saya Allah kalafi tadi tanda sahihnya berarti ada yang salah bisa jadi ada yang salah karena bagian dari upaya untuk menjadi orang yang betul hubungannya dengan Allah itu akan ditandai dengan ahlak yang baik dengan sesama manusia kadarnya seperti itu tetapi tidak boleh menjustifikasi orang itu tidak sahih itu walaupun salat karena bisa jadi memang penampakan ada orang saja yang baik penampakan nanti akan dibahas di kesempatan lain ada orang yang baik dalam penampakan tapi sesungguhnya dalam hati dan jiwanya dia mau melakukan hal yang jahat nah untuk yang tuduhan tadi memberikan gelar orang itu menafik kalau memang betul-betul menafik iya itu kan disebutkan dalam hadis tanda orang menafik contoh kalau dia berjanji mengingkari kalau dia berkata itu bohong tetapi kita tidak boleh langsung menjust menafik barangkali tabayun dulu mungkin lupa mungkin ada halangan maka kita jangan mudah untuk memberikan justifikasi memberikan gelar-gelar yang tidak baik jangan mudah saja jadi tabayun tapi kalau sudah kebangkak gau bangetan misalnya berulang-ulang saya ingat ketika ada seorang berdoa kepada Allah lalu huzaifah menegur itu doanya gimana ya Allah jangan pertemukan aku dengan orang-orang munafik ya Allah dia berdoa begitu tapi kemudian huzaifah bin yaman itu menegur orang ini benamun ado'a seperti itu tolos tak atamu oren peratamu duduk hati-hati itu 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 kesadaran kita jadi tataran seperti itu tataran dalam kemanusiaan jangan langsung menemukan katanya kalau kamu doa pas tak atamu oren tak atamu oren munafik dalam ciri-ciri yang tadi itu acaca lecek artinya ada lantas kemudian munafik ada tak kira atau mau oren karisitong satu dua artinya betul kalau dia kemudian berulang seperti itu paling tidak kita tahan dulu tahan untuk tidak memberikan gelaran yang gelar-gelar itu karena itu dilarang karena bisa jadi dia bertombat jadi ditahan ditahan dulu tapi kalau kemudian kalau dalam hadis ini siapa yang mengatakan menuduh dia tidak ada pada dirinya kembali kalau ada ya sudah dia hanya menyebutkan pada titik tertentu persoalannya kalau dia tidak seperti itu yang akan kembali kepada diri kita hati-hati memberikan seperti itu yang mana kita bersikapi atau bagaimana tidak bersikapi karena orang seperti itu tadi orang yang bekerja yang sering menjegit juga tapi itu memang menjegit tersebut ya ya baik bapak dan ibu sekalian insyaallah kita jawab itu khusus dengan nanti adab bagaimana Rasulullah bergaul dengan orang-orang munafik ini ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu bagaimana kita atau adab kita bergaul dengan orang munafik ini agak siang sudah agak siang jadi khusus itu ya tidak apa-apa karena memang interaksi sosial itu ini penting buat bapak dan ibu sekalian Rasulullah menyatakan begini orang yang orang yang tidak bersosial atau berorganisasi itu ya itu jauh lebih lebih bagus yang berorganisasi Pak yang berinteraksi begini daripada kemudian uzlah sendiri tidak ikut bersosial ya masih jauh lebih bagus yang berorganisasi kenapa karena ketika berinteraksi sosial nanti ada pahala sabar orang yang kemudian tidak 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 tekun bersosialisasi Pak ia memang selamat nyaman harapan kok tetapi kelebihannya orang berorganisasi berinteraksi sosial itu adalah di pahala karena ada sabar itu ujiannya dan sabar itu pahalanya unlimited itu tidak ada batas tapi kalau orang selamat sendiri tak rok-noro Pak baik ya memang baik tapi dia tidak dapat ujian kesabaran tapi kalau berorganisasi pasti atokar Pak pasti menjengkelkan manggel dan disitulah letaknya kita dapat pahala kalau kita bersabar terus tidak apa-apa ini biasa manusia tapi terus kerja terus untuk kebaikan kebaikan itu itu penting kenapa karena orang ini ketika berinteraksi dia hulto dia bergaul berorganisasi pasti ada gesekan pasti ada yang membuat manggel ketika dia sabar dia akan dapat pahala kesabaran yang unlimited tapi orang yang oh zela tadi sendiri saja tidak ikuti dia memang baik selamat tapi dia tidak dapat pahala karena kesabaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia itulah hebatnya kenapa kita di uji moangkel berulang-ulang itu bagian dari kesabaran nanti akan dibahas tentang ada bergaul dengan orang-orang menafik insyaAllah kita bisa disampaikan subhanakallam wa bihamdik asyadu la ilah lantastafir wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati